musik 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 biar Mbak Benai B, izin ya Mbak Benai Mbak Ridwan saya mau pantun sedikit katanya kalo orang Betawi gak pantun itu gak apul kalo makan sayur asam berarti itu gak ada karungnya ya, jadi harus ada pantunnya ini saya kasih pantun biar teman-teman semangat buah manis buah gedung dong dibawa ke pasar naikin andong jangan cuma ngakunya orang gedung kalo memang bener buah gedung dong ada satu lagi nih pantun bikin tape diaurin lagi tape gak jadi di langkahin kucing ya kalo kagak sekarang mustikah bang lagi yang gak mau ikut kita tinggalin aja betul gak? setuju Alhamdulillah mungkin itu sedikit kata penduka dari saya sekarang kita punya nih sebenernya Raja Pantun nanti ya bangsa segoblek dua gobek bocorin ya betul ya jadi saya mohon babanai selaku tokoh masyarakat gedung selaku budayawan selaku orang yang peduli akan tanah gedung dan saya kenalin ini juga artis kita orang gedung ternyata punya artis tapi banyak yang gak tau dimana-mana mah artis di gedung lu orang siapa itu? matanya katarak jadi mudah-mudahan jadi saya butuh masukan dari temen-temen semuanya kepala dinas sudah ngomong ke saya bang udah lu aja yang maju kalo lu bumbuin dari kecamatan dari kelurahan kapan mau maju? udah lu aja yang maju dah kadis udah ngomong gitu ke saya dan saya yang maju pun gak bisa sendiri saya butuh support semuanya ormas-ormasnya toko masyarakat sesepul-sesepul kita tokoh pemuda kita butuh sumbangsinya sarannya gimana? karena tujuan itu tujuan kita bersama bukan tujuan saya tujuan kita bersama tapi apa? insya Allah hari ini tercatat ke dalam sejarah gedung pertama kalinya orang gedung mewakili ormas-ormasnya kita bisa bersatu untuk gedung untuk anak cucu kita jangan kita ninggalin cuma tawanya doang kalo orang betawi kakeknya punya tanah sehektar begitu bapaknya udah tinggal seribu meter eh giliran cucunya montra betul gak? tapi kita kalo di sejarah jangan gitu kita tinggalin anak cucu kita minimal kita tahu ini dulu nih bapak-bapak lu yang pada ngerjain sampai ini tanah bisa jadi kayak gini biar orang pada tahu gitu ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih nanti kita buka diskusi terbuka nanti Bang Edi saya minta sebagai moderator karena hari ini saya ingin membuat suatu wadah yang menaungi seluruh ormas yang ada di gedung seluruh tokoh masyarakat baik masyarakat pemudanya semuanya nanti kita naungi di rumah ini insya Allah kita jadikan tempat rumah ini sebagai rumah silaturahminya insya Allah jadi kita sekarang ini namanya punya rumah gedung rumah gedung itu tempat kita ngumpul tempat kita ngumpul kalau ada permasalahan kita omongin rame-rame disini kita punya kegiatan kita omongin rame-rame disini tapi kita harus ada wadah yang terbentuk kita bentuk ke pengurusan mungkin itu acara selanjutnya tapi sekarang saya mohon sedikit saran dari Bapak Aih sama Mbak Ridwan mudah-mudahan itu juga bisa membangkitkan gairah kita gairah kita untuk memajukan kampung kita kepada beliau saya persilakan waktunya ya setengah disuruh sama Abang Dhani ya mau gak mau kalau saya suruh cerita gak bisa cuma kalau ditanya Insya Allah saya jawab jangan terutama saya ini sangat berterima kasih sama Mas Sasi, CS karena apa ya emang dari generasi saya itu ya generasi tua belum ada kemauan bukan yang gak mau ya mulai dari mana nah makanya saya lihat ada Dugeng CS Mas Sasi Bang Sofian segala yang lain itu begitu dia datang ke rumah saya merasa oh iya ya gue anak amung gedong ya orang amung gedong bukan tempat yang tentu anak amung gedong ya tapi wah gue anak amung gedong anak amung gedong kok jadi anak-anak yang mudahan luar kenapa gak gue nah disitu saya merasa bangga terima kasih nah apalagi sekarang didukung sama Bang Dhani ya yang notabene dia atau pemerintahan misalnya udah lebih bisa daripada kita yang mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama terrealisasi amin 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 terus itu aja jangan gak gimana bangga berongkat rama wabarakatuh 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 mungkin tadi dibanggil banggai ga ustri ngomang bapak wabarakatuh pakai mantu kalau gak bawa wajah mantu kita gak mantu kita aja ya ya ponselap bang di tengah hutan hutan saya datang disambutan yang teraham Bapak Dhani berlaku rekod ya yang saya hormati yang terhormat juga para ini apa lagi tadi FPN RAPI RKDM perwakilan RWE RAPI ini saya selaku di panggung toko masyarakat baru ini saya ngalamin sering kemana-mana enggak ada bersatu ini bukan saya bukan saya di kampung mana saya di mana aja tapi ini bisa kompak kalau ini udah bingungan kompak laksana kita mau nunjuk belayang ini perahu udah ada nakrudannya udah ada penumpangnya pun ada barangnya pun ada kenapa kok masa bodoh disitu saya tanya kalau kenapa enggak pergi itu ayo kita berangkat contohnya yang baru kita tanam itu lambang bagi saya kita bibit ikan kita budidayakan ikan patin ikan segala kita budidayakan lagi itu aja tapi kalau untuk bahasa bodoh jangan menjadi budidaya saya selaku masyarakat saya pesen teman-teman rasa saya banyak yang kita bakal bawa di dalam gerbong ini kebetulan masyarakat kebetulan saya lihat anak kode kita pengen bahasa laku masyarakat coba di diangkat atau dilestarikan atau ke sana dari gedong ke sini jalan asem baris dari gedong sampai oleh rakyat itu naik bagi mas ada bukit sebelah bukit itu ada hutan kayu manis nah itulah jadi jalan kayu manis kenapa disebut jalan asem baris kenapa hutan asem baris diri kata sampai balai rakyat makamnya yang punya makam gitu dibanggil cari namen tahun ini 57 saya lahir tahun 50 jadi 7 tahun sedang badan ya po terima kasih Terima kasih.